Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mengundang Presiden terpilih Prabowo Subianto ke markasnya. Keterangan itu disampaikan Sekretaris Jenderal PKS Abu Bakar Al-Habsyi pada Kamis 25 April 2024. Abu Bakar Al-Habsyi berujar undangan bersamaan PKS bahkan menggelar halal-bihalal di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Basar Minggu, Jakarta pada Sabtu 27 April. Meski demikian, ia meminta semua pihak bersabar menunggu langkah politik PKS ke depan. Pasalnya keputusan itu akan bergantung dengan dinamika politik beberapa hari ke depan. Sementara itu, Abu menekankan bahwa PKS tetap memiliki keleluasaan. Bagi Abu, PKS siap berdiri di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo dan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raga. Diketahui, dua kolega PKS dalam koalisi perubahan, yaitu PKB dan Partai Nasdem, sudah menyatakan siap mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Ketiga partai politik atau parpol itu sebelumnya mendukung Anies Baswedan dan Mohamed Iskandar dalam pemilihan Presiden 2024. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.